Halo, nama aku Karen Christyanti dan hari ini aku mau nge-review catokan yang harganya di bawah Rp200.000. Yuk kita lihat! Oke, jadi kemarin aku beli ini. Catokan Lady Star by Hair Shop Franziska di Shopee. Bentuknya tuh panjang. Ini kalau misalnya dilihat di Instagram-nya mereka bisa dipakai buat ngelurusin sama buat ngeritingin rambut. Cuman aku orangnya kan nggak suka repot ya. Rambut aku aja nggak gitu panjang gitu. Jadi aku biasanya pakai catokan paling buat ngelurusin doang. Kecuali ada kondangan jadi harus kayak lebih rapi. Aku baru ngeritingin rambut. Tapi kalau sehari-hari aku bahkan paling cuman ngeringin terus catok dikit bentar doang. Nah, ini aku sukanya karena dia keliatan kokoh gitu loh. Terus bentuknya juga ramping dan disini tuh ada kayak panasnya bisa diatur. Jadi dia paling panasnya tuh bisa sampai 240 derajat. Kalau misalnya rambut kalian misalnya nggak pengen terlalu panas, jadi bisa diatur paling 220 derajat lah masih oke. Tapi kalau nggak mau terlalu panas bisa 160 derajat. Nah, ini cara nyalainnya dia tuh ada tombolnya disini. Jadi tinggal dinyalain. Terus nanti dia biasanya nyala pertama dia akan yang di paling atas 240 derajat ini. Tapi nanti kalau mau dikecilin tinggal dipencet. Tuh, dia akan turun. Nah, ini kalau misalnya nggak mau panas. Ini cuma 160 derajat. Terus matiin. Tinggal ditenginin doang. Gampang banget kan? Nah, biasanya sih aku pakai di 240 derajat. Ini sambil nunggu panas dulu ya. Nah, orang-orang biasanya nyatok tuh ada beberapa cara. Kalau aku, aku biasanya suka untuk ngebelah rambut aku minimal jadi dua bagian dulu gitu. Jadi biasanya aku ambil setengah. Terus aku jepit ke atas. Nah, kalau udah jepit gini. Aku baru ngerjain bagian bawahnya dulu. Nah, ini udah panas nih. Aku ngerjain bagian bawahnya dulu biar rapi. Jadi biasanya aku ambil paling belakang. Itu dicatok gini. Berhubung rambut aku pendek. Jadi sebenarnya nggak susah. Karena sebenarnya rambut aku panjang. Cuman biasanya kalau udah tengah tahun gitu, aku potong rambut jadi pendek. Karena kalau kerja, rambutnya panjang tuh nggak enak, kerah, capek, berat. Tapi kalau misalnya, kayak udah bulan berberber itu kan banyak acara pendangan tuh. Nah, baru rambutnya panjang deh biar bisa dimacem-macemin pas lagi pendangan. Nah, jadi ngerapihin yang bagian belakang dulu. Sambil agak dimasukin dikit. Kalau udah rapi, udah oke nih. Baru aku ambil yang bagian setengahnya lagi. Eh, aku lupa. Mestinya tuh ini dikebelakangin dulu rambutnya. Terus baru turunin yang sisanya. Habis turunin sisanya, baru dirapihin. Ini aku sisir pake diari. Ambil sedikit. Terus baru dicatok. Biar semuanya merata. Ini karena panasnya 240 derajat, jadi kayak nggak usah terlalu lama buat menungguin rambutnya catok rapih. Nah, ini juga gitu. Jadi, kalau misalnya nggak dicatok tuh kusutkan. Disisir pake jari aja masih kusut. Nah, jadi ini diambil dikit. Terus dicatok. Sama, diambil dikit. Terus dicatok. Nih, terus poni. Poni mah gampang gini doang. Simple kan? Ini biasanya kalau sehari-hari aku nggak ribet begini doang. Ini final touch. Cuman ngerapin-ngerapin doang. Udah deh. Beres. Udah rapih. Nampak. Nah, kenapa aku suka sama catokan ini? Karena menurut aku worth buying banget. Apa namanya? Harganya tuh di bawah 200 ribu. Terus menurut aku ini barangnya kokoh. Nggak. Yang ecek-ecek yang biasanya kan kalau barang murah tuh enteng. Ini agak berasa agak berat. Terus, apa namanya? Bentukannya tipis. Which is kalau misalnya dipakai traveling. Berarti nggak makan tepat kan? Terus, panasnya tuh oke banget. Dan, apa namanya? Recommended lah. Aku suka sih ini. Okay. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye-bye. Bye-bye.